Pada turnamen internasional Yacht Championship 2021, Indonesia Altar U20 berhasil menahan imbang Barcelona U18. Pada lanjutan ajak internasional Yacht Championship 2021 yang diadakan di Jakarta International Stadium, Indonesia Altar U20 dijadwalkan untuk berhadapan dengan Barcelona U18. Hasilnya, Indonesia Altar U20 bermain sama kuat dengan Barcelona. Pertandingan baru dimulai, Barcelona U18 langsung bermain dalam mode menyerang. Barcelona mengancam gawang Indonesia melalui Jorge Xavier, tetapi tembakannya mampu diamankan oleh keeper Indonesia, Alflut Dibrich. Kemudian, Indonesia Altar U20 juga tak mau kalah. Mereka langsung memberikan perlawanan sepanjang babak pertama. Serangan cepat para pemain Indonesia membuat ketar-ketir para pemain bertahan Barcelona. Indonesia beberapa kali melepaskan syuting on target ke gawang pada pertengahan pertandingan. Fajar Faturahman tempat membuat pertahanan Barcelona U18 kelimpungan karena aktif dribblenya. Namun, sangat disayangkan penyelesaian yang dilakukan masih kurang maksimal. Akhirnya, hingga turun minum pertandingan, Indonesia mampu mengimbangi permainan Barcelona. Skor masih 0-0. Pada babak kedua, Indonesia terlihat masih memberi tekanan kepada anak asuh Iban Javier Quadratu. Tiga pemain muda Indonesia, Salman Alfarid, Fajar Faturahman, dan Atalah A. Raihan bermain tepat dan membuat ibu Barcelona kelimpungan. Barcelona U18 tidak banyak mendapat peluang bagus. Justru, Indonesia yang berhasil mendominasi permainan dengan beberapa kali mampu melepaskan tembakan. Tidak ada gul yang tertipta di pertahingan terkebut. Kor kacamata bertahan hingga wasit meniupkan peluid panjang. Tetap bersama kami di Go Check In. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!